Assalamualaikum Wr Wb Amin Kayaknya begini sih Tapi ya semoga hasilnya tidak mengecewakan ya Amin Jadi seperti biasa Sebelum lanjut lagi Sebelum ke TKP Sebelum kita unboxing nih jersey Ada iklan yang sangat amat-amat terpenting untuk kalian semua Oke ini ada iklannya Yo guys sebelum lanjut lagi ke TKP Gue mau kasih tau dulu nih Ada info sangat amat-amat terpenting Untuk kalian semua para FM Jadi gue mau kasih tau Kalo gue menjual jerseynya kembali Setelah gue unboxing ya guys ya Yaitu di 3 media sosial Di antaranya itu adalah Facebook Shopee dan Instagram ya guys ya Kalian bisa kepoin linknya di deskripsi Dan untuk gambarnya ya Seperti ini Facebook Dan Seperti ini Shopee Dan yang terakhir Instagram seperti ini Biar gak keliru kalian beli ya Biar gak ragu juga ya Dan itu semua Punya gue semua ya guys ya Kalo kalian ragu Tinggal klik aja link di bawah di deskripsi Aman, murah, terpercaya Tentram, sehat, setosa, sejahtera ya guys ya Iya, 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 iya Dan untuk kalian pada Para pengguna Instagram Sana gue mengadakan promo guys Yaitu di antaranya Satu, ada promo free ongkir untuk Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi Dan dua, ada ongkir Makin banyak beli jersey Makin murah ongkirnya guys Ya, wih, gokil banget ya Kapan lagi? Yuk buruan, langsung kepoin linknya Semuanya ada di deskripsi Kalian gak usah takut Gak usah ragu lagi Untuk beli jersey di gua ya Kuy, selamat menonton! Oke, itu dia tadi iklannya Buruan kepoin Link ada di deskripsi Itu punya gue sendiri Murah, aman, terpercaya, tentram, sehat, setosa, sejahtera Oke? Langsung aja yuk Kuy, kita ke TKP Buat unboxing nih Jersi Barcelona 3rd Play Risu 1920 Kuy Alright guys Gue sudah di TKP Langsung aja Kita unplasting jersinya ya Guys ya Ini dia jersinya Langsung kita cabik aja ya Ini karena gak bisa dibuka perlahan-lahan ya Karena ini packagingnya sangat amat rapat Jadi yaudah kita cabik aja Oke Ah Nah, itu dia Tuh, itu udah kelihatan ya Udah kelihatan, udah kelihatan, udah kelihatan Langsung kita keluarin Sangat disayangkan ya Packagingnya itu loh guys Tuh Begini hasilnya Dikeluarin dari packagingnya Coba kita benerin dulu Kita lihat penampakannya dari polybag guys Nah Lihat Amburadul Jadi kayak Jadinya kayak gak estetik banget gitu Jadi dilihatnya itu kurang enak gitu Tapi yaudah gak apa-apa ya Semoga ini jersi aman, sejahtera, sehat, setosa nih Cakak ada yang cacat ataupun yang zon lah Amin Nah langsung kita jembreingin aja Gimana penampakannya kalau sudah di jembreingin nih misalnya jersi kece banget nih Apalagi player isu lagi ya kan jembregin kuda di jemrengin, ini dia penampakannya ya, gigi banget guys dan, dan, dan guys, yang gue suka apa dari bahannya guys, bahannya tuh lembut banget sumpah, ini baru pertama kali gue punya jersey bahan selembut ini dan dia karet juga, ih enak banget sumpah dipegangnya cowo, ini gak hoax sumpah, beruntung sih gue dapet jersey ini oke, langsung aja yuk kita baca yang komenannya, ya dari para FM siapa aja nih yang komen, yang request jersey sekece ini ya, sini sih ada dua orang guys yang request ya, diantaranya ada Jonathan Evander katanya, bang request jersey Barcelona 3rd 1920 kalau bisa yang Plerisu, alhamdulillah bro, ini Plerisu makasih bro, sudah request, dan yang satu lagi ada The Kid bang request Barca 3rd 1920, ini sudah ya bro ya, thank you udah sih, segitu aja ya, semoga nih buat bro-bro nya yang request, menjadi referensi ya, gue saraninya lo ini mendingan beli yang Plerisu karena Plerisu ini enak nih, banyak berarti gua gak tau ya, yang di toko toko lain Plerisu nya di tempat, kalau ini enak meket, lembut sumpah nih.. aduh, gimana ya lembut banget, cowo iya, 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 iya enak banget, satisfy banget megangnya Dan itu dia karet gitu Namanya juga player Rizzo Gua saranin kalo kalian mau beli yang Barker 3rd 1920 yang player Rizzo aja Very good Alright guys Sekali lagi makasih ya buat bro-bro nya Sudah merequest jersey nya Ini sudah diturutin Alhamdulillah player Rizzo Langsung aja yuk kita review Versi internet Oh iya sebelum review versi internet ya guys Gua mau ngasih tau dulu Kalo gua sudah unboxing jersey Barker Di 1920 Yaitu Barker Home dan Barker Ford Yang Home yang ini videonya Nah kalo yang Ford yang ini videonya Nah itu kalian bisa kepoin linknya semuanya Ada di deskripsi ya Jadi tinggal klik linknya aja Gak usah nyari-nyari lagi Oke mantul mantul Kalo misalnya kalian mau lihat lebih banyak lagi Jersi-jersi yang sudah gua unboxing Kalian bisa ke playlist gua ya Disitu ada playlistnya Dan kalian bisa lihat tuh Disitu banyak banget gua udah unboxing Oke Thank you Buat supportnya guys Langsung kita review versi internet Dari mana lagi kalo bukan dari Footy Headlines Disini sih ada 3 gambar ya guys ya Langsung aja kita menuju ke gambar yang pertama Kutipannya iyalah Seragam ketiga Nike FC Barcelona 1920 Mengambil inspirasi dari tahun 90an Dengan menampilkan logo Nike Futura Tahun 90an yang ikonik di dada kanan Oh ini mungkin Oh ini 90 nih Tahun 90an nih Yang Nike ada tulisannya gitu Lalu kita lanjut lagi ke gambar yang kedua Seragam ketiga Barcelona 1920 Membawa inspirasi tahun 90an Menggabung warna til muda Dan trim dalam warna utama klub Merah mulia dan biru tua Yang terakhir juga digunakan untuk logo Nike klasik Di dada kanan jersey ketiga Barcelona 1920 Lanjut lagi ke gambar yang terakhir Sejalan dengan jersey ketiga Nike 1920 lainnya Jersey Barcelona menampilkan cetakan menyeluruh Dalam hal ini lambang Barcelona Yang juga merupakan dasar lambang klub Jersey ketiga Nike FC Barcelona 1920 Memiliki kerah tradisional yang setengah merah Setengah biru Sedangkan ujung lengan juga berwarna biru Sponsor akuten berwarna putih Oh gitu guys Jadi setengah merah setengah biru tuh ya Udah liat lah ya Tapi untuk ujung lengannya atau Ya lengannya itu warna biru guys Sumpah ini gue masih enak banget megangnya Kayak gimana ya guys ya Lembut gitu loh Begitu karet kan Karena pelerisu jadi enak megangnya Gege Oke udah sih segitu aja ya Reviewan versi internetnya langsung aja Yuk kita menuju ke Reviewan versi Abdul Aziz Effendi Reviewan versi lengkap Detal Aman Tentram Sejahtera Terkece Terus seperti Terhits Indonesia Iya 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 Langsung dari kerahnya guys Kerahnya ya Kalian bisa lihat Ini kerah tradisional Ternyata ya Ini gue juga baru tau Ini ternyata kerah tradisional Tapi Gabungan sama ini nih Kayak V gitu loh Jadi keren tuh Jadi Kayak nyambung itu Biru Biru yang belakang Nyambung ke depan tuh Kepikiran lah Coba kita deketin aja langsung Sampai ini enak banget Mengang jerseynya guys Ini pertama kalinya Gue mengang jersey Saya enak ini Nah ini kerahnya ya Ini kerah tradisional Nah ini karet guys Ya Ini full karet Tuh Bisa ditarik gitu Dan dia setengah merah Setengah biru Dan Ini depannya Depannya karet juga sih Ya Dan ini tebel nih kerahnya Lumayan tebel Lanjut lagi kita ke dalamnya Nah dalamnya dia Ini untuk Naik for Fortnite nya Di sebelah kiri Eh kanan Kiri Iya Kalau dari kamera Sebelah kanan ya Nah ini dia Size L ya Poly flag Untuk tingkat ketebalannya Lumayan lah Sedang berasa nih Di pegangnya Oke Lanjut lagi kita ke Tag nya Nah tag nya seperti ini Nah ini barca Dan ke belakangnya Belakangnya seperti ini Ini gue ambil size L ya Oke Kita lihat dalamnya Oh dalamnya normal ya Oke kita lanjut lagi ke lengannya Lengannya Seperti biasa Jersi nya tuh ada desain-desainnya ya guys ya Desain apa ini guys Tuh Ada desain-desainnya Yang bikin lembut tuh ini Desainnya guys Sumpah Yang bikin lembut tuh desainnya Dia tuh kan kayak 3D gitu kan Menonjol dia soalnya Nah ini untuk lengannya ini Ini karet juga ya Tuh Bisa ditarik Ini keseluruhan ya Lengannya ya Warna biru Yang kiri sama Kita lanjut lagi ke Logo sepak bolanya Ini tapi bordir guys Logo Eh gak bordir deh Oh bukan Bukan bordir guys Tapi ini bordir Untuk luarnya Tapi dia tidak dijahit Dipress Kita lanjut lagi ke Aparel sepak bolanya Nah Aparel sepak bolanya Dia Dari kain ya guys ya Dipress Tidak dibordir tuh Gak ada Jahitannya Tapi ini dari kain Woven juga lah Bisa dibilang Lagi ke rakutennya Rakutennya kan warna putih Kata dia Nah ini bener Warna putih Dan ini poliflek Untuk tingkat ketebalannya Lumayan Sedeng Icin juga Lanjut lagi ke bawahnya guys Dia gak ada stripnya ya Langsung ke bawahnya dia Nah bawahnya seperti ini Ada dua ya Disini Yang satu ini Nike Favorit Yang satu lagi Ini lisensi produknya Warna emas Dia kalau play riset Warna emas ya guys ya Kita deketin Nah ini yang 1920 Itu dia bulet tuh Engineeratnya nih Yang berwarna emas Kalau untuk play riset Kalau untuk geo Dia silver Lagi ke Nike Favoritnya Ini kecil banget Nike Favoritnya Oh dia ya Yang ini tipis sih guys Berasanya dikit doang gitu Oke Lanjut lagi Tapi ini Info aja ya Ini jerseynya lumayan Lumayan berat lah Mungkin karena Dia dari karet juga Dan ada desain 3Dnya Mungkin gitu ya Yang faktor Memberatkan jersey ini Tapi overall Enak Enak semua Sumpah Overall bagus semua Bahannya pun adem guys Oke untuk belakangnya Seperti ini Dia tidak ada logo Barcelona nya Tapi Desainnya sampai belakang guys Ya udah kayak Labirin gitu loh Di Footy Airlines Sampai kasih tau Ini kenapa dia Desainnya kayak gini Tapi dia katanya Terinspirasi dari Oh iya Ini langsung Paling bawahnya juga ada Unicef ya Dia warna biru juga Kenapa gak warna putih juga ya Ini sama-sama sponsor Oke kita deketin Nah ini dia Unicef nya ya Ini sama kayak Rakuten tadi Untuk tingkat ketebalannya Sedang dan licin Alright Udah sih segitu aja guys Review versi Abdul aja Langsung aja yuk Kuy kita ke TKP Percobaan gimana penampakannya Kalau sudah dipakai sama orang Yuk Kuy Alright guys Seperti inilah dia penampakannya ya JRC Barcelona Third 1920 Pelayan risu yang sudah dipakai Wuh di fit banget Size L nih Keren banget co Ya Rasa ganteng Kita co Nah ini penampakan depannya Seperti ini ya Lebih dekat Nah ini lebih dekatnya Gigi Gaming ya Dikali Keren banget co Lagi kerahnya nih Wuh Kece Cetar membanali Lintar Anjay Iya 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 Ya coba kita ke sampingnya Sampingnya seperti ini Ya Alright Nah langsung kita Ke belakangnya Belakang seperti ini Gius parah ya guys ya Gius parah Alright guys Sudah ya Berakhir sudah Konten unboxing gue hari ini Ya sekali lagi Terima kasih yang udah nge-request Terima kasih yang sudah nonton Sampai habis Sudah like, comment, and share Sudah subscribe juga Terima kasih banget Buat para FM Yang sudah selalu support juga Gue selalu doain kalian Buat para FM Semoga kalian Dalam lindungan Tuhan Rezeki kalian lancar Sehat-sehat selalu Dan Diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Dan bocoran Buat Hari Sabtu besok Gue bakalan Unboxing jersey 2021 Yaitu Nigeria W21 Gigi Gaming Gigi Gaming Jangan lupa Dinyalai loncengnya Berkat tahun Ada video baru dari gue Oke Lalu saya gue tutup video gue hari ini Menutup dari gue Don't forget to work hard Pretty hard Always be grateful Always be helpful Keep smiling Keep spirit Keep humble Never give up Do it and do it Sukses Positive thinking And stay connected to God I'm Abdulaziz Cpndi And bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gigi Ciao